Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Rafa TV? Saat ini saya sedang berada di gedung auditorium kampus Jakabaring Winraden Fatah, Palembang Tepatnya pada tanggal 20 Agustus 2024 Hari ini sedang terlaksananya kegiatan kuliah umum politik luar negeri Republik Indonesia dengan tema 10 Tahun Perjalanan Diplomasi Indonesia Berikut liputannya Kuliah Umum Politik Luar Negeri Republik Indonesia Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau PISIP menggelar kuliah umum bertajuk 10 Tahun Perjalanan Diplomasi Indonesia di auditorium lantai 4 Perpustakaan Kampus B, Jakabaring pada Selasa 20 Agustus 2024 Acara ini dihadiri oleh Rektor Winraden Fatah, Palembang beserta jajaran Civitas Akademika turut hadir Menteri Luar Negeri Republik Indonesia sebagai keynote speech melalui aplikasi Zoom dan narasumber yang berpengalaman di bidang politik luar negeri Kuliah umum ini diselenggarakan untuk mahasiswa baru FISIP sebagai bagian dari rangkaian orientasi akademik Tujuannya diadakan kegiatan ini untuk memahami perkembangan dan dampak diplomasi luar negeri Indonesia dalam satu dekade terakhir Kegiatan ini dibuka langsung oleh Rektor Winraden Fatah, Palembang dan dilanjutkan sambutan oleh Menteri Luar Negeri Ibu Retno L.P. Marsudi Beliau berpesan bahwasannya kita generasi muda merupakan masa depan bangsa Profesor Doktor Nyayu Khadidja SAG MSI mengatakan bahwa kampus Winraden Fatah, Palembang tidak hanya melaksanakan pekerjaan rutin terkait dengan tridharma pendidikan tetapi juga memberikan pembekalan bagi para mahasiswa karena generasi muda adalah penerus bangsa Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan kuliah umum yang tadi disampaikan oleh Bu Menteri Luar Negeri secara langsung melalui Zoom kemudian juga setelah itu dari Kepala Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri Alhamdulillah ini saya kira sebuah proses yang penting dalam memberikan pemahaman kepada para mahasiswa tentang politik luar negeri terutama kaitannya dengan diplomasi luar negeri dan ini menunjukkan bahwa sebenarnya kampus dalam hal ini Winraden Fatah, Palembang tidak hanya melaksanakan pekerjaan-pekerjaan rutin terkait dengan tridharma pendidikan pengajaran riset dan juga pengabdian tetapi juga bagaimana kita memberikan pembekalan tambahan bagi para mahasiswa memberikan wawasan tentang hal-hal yang saat ini terjadi di sekitar kita dan ini berkaitan dengan kita semua seperti tadi sampaikan oleh Bu Menteri bahwa masa depan ini ada di tangan para generasi muda mereka harus paham apa yang terjadi saat ini terkait dengan hubungan diplomasi luar negeri antara Indonesia dengan negara-negara lain di samping itu Kepala Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Bapak Dr. Yayan Ganda Hayat Mulyana mengatakan pada akhirnya diplomasi is diplomasi jadi apapun yang kita lakukan untuk diplomasi itulah diplomasi Tantangan utama yang dihadapi oleh Indonesia baik sekarang maupun di masa yang akan datang adalah adanya volatility, adanya uncertainty, complexity dan ambiguity dan tentu di dalam fukah situation ini banyak hal-hal yang sangat menantang tidak hanya kita Indonesia tetapi juga negara-negara lainnya apakah itu trends di dalam geopolitics dan geoeconomy maupun trends yang disebabkan oleh non-traditional security threats yang pose particular challenges to Indonesia dan sejumlah negara lainnya demikian pemirsa informasi yang dapat saya sampaikan saya Piberika Rosalina beserta kru yang bertugas melaporkan untuk Ralfa TV terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton!